Hai, halo Libra, apa kabar? Semoga semua Libra dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Libra, kita akan baca general reading untuk bulan Februari. Akan baca secara keseluruhan karir, finansial, dan love life, atau kehidupan. Seperti biasa, aku mau disclaimer bahwa reading-an ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet. Bisa juga terbolak-balik ya, atau vice versa. Jadi, jika memang dirasa risonet, bacaannya cocok untuk kamu. Tapi jika tidak risonet, tidak cocok, jangan dipaksakan ya, karena kolektif banyak orang, jadi harus bijak. Buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa hubungi kontak person aku atau nomor WA-ku yang ada di bawah video ini, di kolom deskripsi. Oke, kita lihat untuk karir dulu. Ada all tied up. Karir mungkin ada keterikatan yang akan sedikit banyak membuat kalian agak lelah nih. Mungkin agak sedikit kurang waktu luang. Kalau untuk karir mungkin banyak sekali target yang harus kalian kejar atau harus kalian tutup, sepertinya di bulan Februari. Apalagi mungkin mengingat waktu yang singkat, cuma 28 hari, sehingga mungkin kalian akan dikejar-kejar target tadi. Di sini mungkin kalau yang baru mulai mendapatkan pekerjaan, mungkin akan menandatangani kontra kerja, atau memang jika kerjaan kalian yang berkaitan dengan legalitas, mungkin akan banyak tanda tangan-tanda tangan. Ya, kalau yang sedang membuka usaha, atau memang karirnya adalah usaha tidak kerja, di sini mungkin akan sedikit banyak, sebenarnya positif hasilnya. Ya, mungkin karena banyak orderan atau apapun, sehingga menyita waktu kamu. Jadi sedikit agak kelelahan, tapi nggak apa-apa. Ada hasil yang memuaskan. Untuk keuangan, di sini ada community. Ya, mungkin kalian akan banyak meluangkan waktu untuk bertemu dengan teman. Dalam kelelahan ini, mungkin kalian akan ada situasi memaksa diri, cara kalian healing mungkin, atau cara kalian buat refreshing ya, daripada stres, urusan kerjaan terus. Mungkin kalian juga akan banyak bertemu dengan orang-orang. Jika memang kerjaannya berkaitan dengan publik, ya kalian akan ketemu banyak orang yang akan menghasilkan keuangan. Tapi jika ini bertemu dengan teman-teman, berarti kalian harus sedikit mengikat pinggang kalian. Jangan sampai terlalu over budget dalam pertemuan-pertemuan. Apalagi kalau misalnya yang energinya, kalian lebih senang dipuji karena sering neraktir, hati-hati dengan jebakan tersebut. Di sini ada sedikit peringatan untuk memaintains uang kalian lebih baik. Jangan terlalu berpoyak-poyak. Untuk love life, di sini ada deset. Kenapa nih? Love life-nya aku lihat ada situasi yang mungkin saja kamu terjebak dengan situasi kebohongan, atau ada seseorang yang menutupi sesuatu, berbohong kepada kamu. Entah ini pasangan kamu, entah ini TPM kamu, atau apapun jenis hubungan kalian. Kita lihat dari tarotnya ya. Oke, untuk karir. Untuk keuangan. Oke, kita bahas dulu karir dan finansial. Di sini ada Three of Pentacles. Karir kamu, apapun yang kamu kerjakan, di sini aku lihat situasinya keuangan kamu meningkat. Ini ada efeknya atau impactnya ke dalam pembacaan finansial. Mungkin akan banyak melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas pekerjaan, proyek, atau apapun juga. Aku lihat di sini mungkin ada kreativitas yang meningkat dalam diri Libra untuk melakukan suatu improvisasi, atau melakukan suatu perubahan-perubahan. Katakanlah kalau memang kamu punya usaha, mungkin kamu ingin meng-upgrade, atau melakukan perubahan, entah perubahan bentuk, entah perubahan kalau yang restoran, rumah makan, kuliner, mungkin menu. Ada penambahan-penambahan di mana itu impactnya adalah meningkatkan finansial kalian. Kemudian ada Queen of Cup. Ada situasi bisa dikatakan punya cuan yang lebih, keuangan kalian bisa mengumpulkan itu di dalam cup kalian, atau di dalam tabungan kalian. Ada situasi tenang, damai. Sebenarnya kalau dari poin di atas ada kelelahan, tapi kalian sepertinya enjoy, menikmati kelelahan tersebut, karena mungkin apa yang kalian kerjakan maupun itu sedikit lelah, tapi hasilnya lumayan. Jadi kalian sangat-sangat menikmati pekerjaan kalian di bulan Februari, apapun bentuk kerjaan kalian di sini. Ada suka cita kalau aku lihat. Dan di sini aku lihat juga beberapa mungkin akan menunggu kabar berita. Entah ini kabar berita dari apapun yang kalian sedang ajukan, atau kalian promokan mungkin. Ini ada kabar baik yang akan datang untuk karir kalian. Kemudian ada S of One. Ada perubahan, ada rencana, planning, mungkin ada changing dalam karir kalian. Ini tentang tadi ide-ide yang membuat kalian melakukan satu inovasi. Jadi banyak perombakan yang secara entah disengaja, ataupun tidak disengaja, ini terjadi pergerakan dalam karir kalian. Ada babak baru, ada hal-hal baru yang akan kalian lakukan. Tugas baru juga. Oke, untuk finansial di sini ada The Emperor, kemudian ada The Starul. Kartunya positif, ay. Ada The Empress, iiii, power semua kartunya, major arcana semua. Di sini ada Emperor, kamu lagi memiliki high power di bulan Februari untuk masalah finansial kamu. Makanya tadi mungkin lagi banyak yang jalan, keluar sama temen, neraktir temen. Emperor ini juga tentang gambaran sekalipun, misalnya kamu dapat blessing yang kuat dalam rejeki kamu, kamu lagi posisinya di atas, ya. Doa dan harapan kamu terkabulkan dengan kartu The Star ini, tapi tetap, ya. Prioritaskan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan atau prioritas utama dalam kehidupan kalian. Empress ada kenyamanan. Artinya, ketika sudah di posisi nyaman, it's mean artinya uang kalian tidak bermasalah. Kalian mampu membeli sesuatu. Rejeki juga kalian harus ingat, ya. Tidak melulu tentang uang. Mungkin di sini beberapa di antara kalian ada rejeki dalam bentuk anak. Mungkin ada kelahiran. Entah ini kelahiran memang benar-benar pasangan kalian, atau kalian, atau kalian bakal dapat ponakan mungkin. Seperti itu, ya. Ada kumpul-kumpul, kumpul-kumpul lagi itu, kan. Ada kumpul-kumpul keluarga juga di sini. Ada appreciate yang kalian dapatkan, dan ada suatu penghargaan yang mungkin saja dari pekerjaan kalian ini berefeknya ke masalah finansial, sehingga bisa jadi dapat bonus, atau ada closingan-closingan kalau yang marketing atau sales. Ya, ada target-target yang tercapai. Untuk keuangan, tidak ada masalah sih, aku lihat. Cuman warning-nya tadi. Kurangin poya-poyanya. Kalau kerjaan juga hasilnya bagus, tapi memang agak sedikit mungkin menyita waktu. Seperti itu. Kita lihat love life-nya, ya. Love life di sini ada page of cup. Kemudian ada two of cup. Selamat menikmati. Eh, susah banget tepatin satu lagi. Bottom of the deck untuk Libra di bulan Februari. Ada five of pentacles. Banyak melakukan perenungan. Ya, atau mungkin kalian banyak apa nih. Ini lebih kepada tentang kelelahan tadi sih, ya. Tapi kelelahan ini bukan berarti kalian tidak bisa menyikapi itu. Aku lihat mungkin juga kalian butuh me time atau quality time. Sesekali kalian mungkin perlu mengatakan tidak, ya. Aku lihat ini ada efek atau ada kaitannya sama pertemanan atau komunitas. Mungkin ada kelelahan dalam diri kalian sehingga kalaupun teman ngajak atau teman begini begitu. Atau keluarga, kadang-kadang kalian sulit menolak. Kalian terlalu memprioritaskan atau mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Ini sepertinya teguran keras buat diri kalian. Banyakin waktu luang dan membahagiakan diri sendiri. Kadang-kadang nggak apa-apa kalian menolak dengan alasan yang baik, yang sopan, ya. Jangan semuanya diturutin, akhirnya kalian sendiri keteteran sama diri sendiri. Even kekurangan waktu istirahat atau hal-hal lainnya, ya. Kalau love life disini aku lihat mungkin banyak Libra. Sorry, Virgo pula. Banyak Libra yang akan kegandrungan orang baru nih. Ada cinta baru yang hadir, ada patch of cup. Mungkin seseorang ini akan menawarkan perasaannya ke kamu. Beberapa berasal dari circle yang sama. Mungkin dia menutupi. Dalam artian pura-pura nggak suka atau pura-pura begini. Makanya disini tadi ada decide, ya. Ada seseorang menutupi sesuatu atau menutupi perasaannya ke kamu. Bisa jadi mungkin ada secret admire juga yang lagi jomblo. Kalau yang lagi bersama, aku lihat disini situasinya fine-fine aja. Ada sesuatu yang kalian tingkatkan, ada sesuatu yang kalian perbaiki. Even disini beberapa juga ada orang masa lalu yang datang. Karena situasinya ada two of cup, ya. Ada situasi twin flame atau karmic relationship antara kamu dengan dia. Ada perbaikan situasi atau perbaikan hubungan lagi. Tapi kalau jika ini orang baru, mungkin dia adalah soulmate kamu yang akan hadir ke dalam diri kamu. Hanya saja mungkin geraknya agak lemot. Kenapa? Karena tadi. Mungkin agak sedikit malu-malu kucing. Atau mungkin agak sedikit mempertimbangkan. Mungkin apakah diterima sama kamu. Apakah kamu suka sama dia atau tidak. Ada sedikit keraguan dalam perasaan sukanya kepada kamu. Tapi aku lihat disini dia akan menguatkan dirinya untuk menyatakan perasaan sukanya ke kamu. Ada yang naksir kamu disini. Karena sini ada echo of one. Akan ada intensitas komunikasi terhadap seseorang. Bisa jadi orang baru atau orang lama tadi. Beberapa mungkin akan berdealing dengan situasi LDR. Mungkin kamu akan ketemu seseorang dari internet. Pertemuannya dari internet, social media, apapun itu. Oke, kita lihat pesan buat Libra di Februari. Libra di sini ada time to go. Ini sesuatu yang harus kamu lepaskan dan kamu tinggalkan. Jika memang ada sesuatu yang toksik. Ada sesuatu yang tidak baik. Atau ada sesuatu yang negatif di belakang kamu. Ini waktu yang tepat untuk kamu melepaskan hal-hal yang. Menurut kamu tidak nyaman tadi. Tidak baik tadi. Kamu harus ingat dan harus fokus pada diri sendiri. Karena pada akhirnya semua manusia kan pada perginya sendiri. Jadi apapun semuanya diatur sesuai skalanya. Berteman seadanya. Misalnya senang-senang seadanya. Fokus kamu disini banyak kemajuan peningkatan. Kalau kamu bisa fokus sama tujuan kamu. Ada sesuatu yang meningkat grafiknya di dalam diri Libra. Tapi kalau kamu masih terbelenggu dengan hingar-bingar dunia di luar sana. Kadang-kadang ini akan sedikit membuat kamu stuck. Dalam langkah kamu menuju sesuatu yang membuat kamu meningkatkan power kamu tadi. Kita lihat self-care kamu di bulan Februari ya Pak. Oke disini ada use your hand. Apapun di bulan Februari biasakan melakukan art atau melakukan hal-hal kesenangan kamu. Hobi kamu yang menggunakan tangan. Even mungkin kalaupun yang senang masak-masak. Masak menggunakan tangan sendiri. Jangan biasain beli. Ini akan membuat relaksasi. Dan kadang-kadang dengan kita lagi berfokus melakukan sesuatu tersebut. Banyak ide-ide yang akan muncul dalam pikiran atau benak kita. Kayak gitu Libra. Oke Libra aku rasa readingannya cukup sampai disini. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Readingan love life kita akan bongkar ini. Apa nih maksudnya. Karena ini hanya poin aja. Lebihnya nanti di love life readingan. Oke. Aku rasa cukup sampai disini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye Libra.